Sedara kericuhan terjadi di kota Orebro Swedia setelah kelompok pro dan anti aksi pembakaran Al-Quran oleh seorang politisi ekstrim kanan setempat bertemu. Demonstrasi penolak aksi pembakaran Al-Quran oleh politisi ekstrim kanan berujung bentrokan saat berhadapan dengan kelompok yang mendukung aksi politisi Rasmus Paludan. Sejumlah mobil polisi menjadi sasaran aksi perusahaan. Polisi mencatat ada 12 personelnya yang terluka dalam insiden ini. Guna mengubarkan kedua kelompok masa, polisi menabrakan kendaraan mereka ke kerumunan dan menyemprotkan cairan merica. Menanggapi aksi pembakaran Al-Quran di Swedia kami selalu, jurubicara kementerian luar negeri Indonesia, menyebut pemerintah tegas mengecam aksi yang dilakukan politisi Denmark Rasmus Paludan. Tegu Faijah Syah juga memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang ikut dalam demonstrasi pada hari kemarin. WNI yang tinggal di Swedia pun dihimbau untuk patuh pada hukum dan tidak terprovokasi. Menyampaikan pendapat dalam suatu demokrasi tidak sepatutnya dengan mengabaikan kepentingan umum dan melecehkan satu kepercayaan atau agama dari suatu kelompok masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui kedudukan besar kita di Swedia telah mengingatkan warga negara kita untuk tidak terpancing, terprovokasi atas terjadinya insiden tersebut. Tidak ada, sudah dipastikan oleh KBRI kita, tidak ada WNI yang ikut dalam peristiwa tersebut.